Baik langsung saja Halo, good morning, selamat pagi Senang sekali kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita hari ini Sebelum kita sambung, alangkah lebih baiknya kita saling mengenal dulu, perkenalkan Sir, nama Sir itu Pos Mas Yombing Sir adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah nantinya yang akan mengajar kita ada Ibu Guru Cantik Mem Rufinda, nanti Mem bisa memperkenalkan sendiri Nah nanti materi kita tentang recount text Ini tepatnya materi untuk kelas 8 ya Mem ya Kelas 8 Senang sekali, sebelum itu kami minta juga nanti adik-adik sahabat rumah belajar Bisa men-screenshot pembelajaran kita Kemudian di-share di media sosialnya masing-masing Bisa kasih hashtag rumah belajar Ataupun bisa mention di Kemendikbud Ya adik-adik ya Nanti teknisnya Mem Rufinda akan menyampaikan materi Adik-adik bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ya Nanti Sir Posma akan membacanya di akhir setelah Mem menyampaikan pelajarannya Kemudian adik-adik jangan lupa nih Terus manfaatkan portal rumah belajarnya Di situ ada banyak fitur-fitur yang bisa adik-adik manfaatkan Ada sumber belajar, tempat kamu untuk mencari pembelajaran Kemudian ada bank soal untuk latihan-latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional Karena belajar di rumah belajar ini bisa dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Jangan lupa ya adik-adik Di akhir kegiatan kita nanti adik-adik akan mengisi formulir evaluasi pembelajaran daring ini ya Nah baik untuk mempersingkat waktu Saya persilahkan Mem Rufinda untuk menyampaikan materi Silahkan Mem Terima kasih Sir Posma Adil Katalino, Mbak Curamin Kasaruga, Mbak Sengat Kajubat Halo semuanya anak-anak Mem dimanapun berada Berjumpa lagi nih sama Mem Rufina Dari Kalimantan Barat ya Dari Kabupaten Sintang Nah jauh ya Semoga yang dari Sintang ada bergabung ya Soalnya ini lagi naik turun sinyalnya disini nih Mungkin karena terpapar juga virus COVID-19 sinyalnya Oke ya Baik I am an English teacher In SMPN 3 Sungai Tebelian Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat Nah kebetulan juga Mem mengajar di kelas 8 dan di kelas 9 Nah kita berterima kasih kepada rumah belajar Yang sudah menyediakan ruang belajar online ini Sehingga Mem yang dari Kalimantan Barat ini Bisa mengajar anak-anakku sekalian dimanapun berada Karena rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Oke Baik Sesuai dengan pemetaan kompetensi kita Kurikulum 2013 Mem pikir kurang lebih lah ya Antara sekolah anak-anak sekalian dengan sekolah Mem Mungkin saat ini sudah mendekati pada KD yang ke-10 ya KD pengetahuan yang ke-10 Itu dimana di dalamnya kita akan Belajari tentang Bagaimana menceritakan Peristiwa, tindakan, kejadian Yang terjadi di masa lampau Nah itu adalah kompetensi yang ada pada KD 3.10 Oke Nah salah satunya adalah Genre text yaitu recount text ya Minggu lalu adik-adik sekarang Belajar sama Mem Asi dari Jateng Kalau nggak salah tentang descriptive text ya Nah sekarang sama Mem Ina dari Kalbar Kita belajar recount text Oke Nah apa itu Rika? Nah recount text itu adalah sebuah genre Dimana kita special link Ketika kita punya something with us Atau there is something happens with the situation Atau event yang terjadi dalam kehidupan kita Dan kita mau ceritakan Ya Apakah kita pernah merasa bahagia Dalam hidup kita Nah Bisa nggak kita menceritakannya? Terus gimana cara menceritakannya? Nah Dalam pelajaran bahasa Inggris Kejadian atau peristiwa seperti ini Bisa kita ceritakan Atau bisa kita sampaikan Melalui pola genre recount text Oke Nah Pembelajaran kita pada hari ini ada empat Yang pertama Ibu ingin menyampaikan bahwa Apa sih itu recount text? Dimana kita akan memahami bahwa Recount text itu sama ya Dengan text-text yang lain Baik itu dia short functional text Ataupun general text Bahwa ada tiga hal yang harus kamu kuasai Anak-anak Yang pertama Kalian mengetahui fungsi sosial Dari text yang kita baca Atau yang kita terima Yang ketiga Mengetahui strukturnya Dan yang ketiga Mengetahui urbarannya Nah kenapa kita harus tahu? Nanti ibu akan jelaskan Kemudian yang kedua Kalian mengetahui ciri-ciri Dari bahasa yang dipakai Dalam recount text Karena Yang lain Itu akan nampak bedanya Kalau deskriptif kemarin Apa ya unsur bahasanya Nah sekarang di recount text Apa ya unsur bahasanya Pasti akan nampak bedanya Dan kenapa? Unsur bahasa menjadi Pembelajaran utama Ketika kita harus memahami Sebuah text Kemudian yang ketiga Kalian bisa mengidentifikasi Tujuan Dari recount text Nah ini yang menjadi Sasaran Kita nanti sudah Masuk dalam Ujian Sekolah Atau ujian Nasional Nah pasti model soalnya Akan seperti ini Kalian akan Harus bisa menemukan Tujuan dari text Yang disampaikan Kepada kalian Dan juga ide Pokoknya apa Nah ya Oke Ini WX Kita menjawab Context Yang sebenarnya mudah Tapi Suka jadi Bad dream juga Buat anak-anak Sehingga nilai bahasa inggrisnya Oh mengecewakan Mem Tidak seperti ekspetasi Gitu kan Ketika Sebelum Ulangan misalnya Atau sebelum Ujian Ekspetasi saya Saya Dari konteks Oke gitu kan Tapi ternyata ketika Ujian atau ulangan Wah Tidak seperti kenyataan Nah ini Ibu akan bagikan Gimana Mengalahkan Kasus-kasus Yang terdapat Dalam re-context ini Sedangkan Ini tujuan Pembelajaran kita Seri ini Bisa anak-anak Akses di Belajar Campingwood.id Nah ini Ibu ambil Berbelajar Yang ada di Portal rumah belajar Jadi Kalau anak-anak Yang Untuk Tingkat SMP Atau level SMP Itu sebenarnya Materi Bahasa Inggris Sudah sangat Lengkap Menurut Ibu Hanya Ada beberapa saja Perubahan Irisan dari KTSP Ke kurikulum 2013 Yang belum Terdapat Di sana Jadi Kalau dalam Kasus kalian Di rumah ini Sangat tepat Kalian belajar Di rumah Dengan menggunakan Rumah Karena fiturnya Sangat baik Dan sangat mempunyai Untuk kalian belajar Mandiri Guidance Guidance dari Teacher Kalian Atau guru Di sekolah Baik Nah Ibu akan Langsung pada Tujuan pembelajaran Kita yang pertama Yaitu tadi Kita akan Memahami Fungsi sosial Dari Recontext Itu Nah Ibu akan Bacakan sedikit Dan akan Ada penekanan Penekanan Supaya Anak-anak Sekalian Memahami Bahwa Inilah Tujuan Dan fungsi Dari Recontext Oh Inilah Unsur Bahasa Yang akan Kita Pahami Di dalam Recontext Itu sendiri Going to A bookstore Last week I went To a bookstore With my brother We wanted We went there By a motorcycle First We left Home At 4 p.m The traffic To the bookstore Was not Crowded The bookstore Was not So far From our House After 25 Minutes We arrived At the bookstore There were Many people In the books Magazines Comics There were Many kinds Of books At the bookstore They were Arranged On book Service Some people Read In front Of the Service We choose Some books And comics We knitted And went And went Together After A restaurant For having Leung I ordered Meatball And soft drink My brother My brother Order Fried Nudel And a soft drink Too Finally We went home In the evening We arrived home At 7 PM We left Very tired But we were Happy Nah Jika kalian Melihat Atau Mendengarkan Dengan Saksama Cara Ibu Membacakan Dan cara Ibu Menekankan Pada Paragraf Yang ditampilkan Pada layar Atau Screen HP Kalian Masing-masing Maka Kalian Akan Menyadari Bahwa Ada Perbedaan Perbedaan Disitu Nah Pada Tampil Tujuan Atau Fungsi Recontact Tadi saya Sampaikan Untuk Ciptakan Pengalaman Event Atau Peristiwa Yang Terjadi Di Waktu Yang Sudah Lalu Atau Sudah Lampau Apa Yang Kita Ceritakan Ini Sudah Terjadi Nah Itulah Dia Fungsi Social Recontact Jadi Apa Kata Kuncinya Experience Nah Pengalaman Bahasa Inggrisnya Nah Jadi Jangan Kebalik-balik Biasanya Di soal Jago Juga Ngecohnya Ditanya Sosial Dari Recontact Dia Beritahu How To Make Something Nah Sudah Pastikan Tidak Mungkin Karena How To Make Itu Pasti Ingat Kata Kuncinya Adalah Experience Nah Kemudian Kita Lanjutkan Ke Slide Berikutnya Biar Lebih Memudahkan Anak-anak Memahami Maksud Dan Tujuan Pembelajaran Kita Oke Nah Ini dia Bagaimana Cara kita Mengidentifikasi Bahwa Itu Recontact Jadi Bukan hanya Virus saja Yang bisa Diidentifikasi Ya Sekarang Kalian Beredar Itu Dimana Mana Kan Karena Kita Diliburkan Di rumah Jadi Hampir Semua Sosial Sosial Media Kita Berisi Tentang Bagaimana Virus Nah Sekarang Ibu Ngajarin Bagaimana Identifikasi Bahwa Teks Yang Sekarang Kalian Baca Atau Teks Yang Nanti Akan Menjadi Soal Dalam Ulangan Atau Ujian Kalian Yang Pertama Tadi To tell Experience Bagaimana Bu Kita Tahu Bahwa Itu Experience Bu Atau Peristiwa Yang Udah Lampau Nah Biasanya Di Awal Seperti Ini Ada Last Day Ada Last Week Udah Total Bungkus Ada Kata-kata Ini Di Dalam Paragraf Yang Kamu Baca Atau Bakal Menjadi Soal Kamu Ujian Langsung Auto Mindset Simpan Di Friday Night Nah Itu Total Recontact Karena Dia Cerita Apa Yang Terjadi Di Jumat Lalu Malam Jumat Lalu Nah Oke Baik Sekarang Selesai Dengan Memahami Bahwa Ini Untuk Menceritakan Pengalaman Yang Lalu Kita Perlu Struktur Sama Dengan Tek-tek Gen Yang Lain Memiliki Struktur Kenapa Bu Sebu Tek Itu Harus Ada Struktur Yaitu Tadi Biar Kamu Mudah Memahaminya Sehingga Ketika Nanti Ditanyakan Atau Dalam Bentuk Soal Itu Akan Memudahkan Kamu Untuk Memahami Dimana Pertanyaan Itu Ditujukan Apakah Di Bagian Awal Inti Atau Akhir Nah Struktur Teknya Ada Tiga Sama Orientasi Yang Kedua Event Dan Yang Ketiga Reorientasi Orientasi Itu Ya Udah Sama Orientasi Itu Artinya Awal Permulaan The Beginning Of Cerita Pengalaman Saya Awalnya Dulunya Saya Begini 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 Nah Itu Namanya Pengalaman Awal Nah Pengalaman Kamu Itu Tadi Yang Mau Dibahas Tadi Kan Kalau Kita Lihat Dia Going To Bookstore Kan Jadi Orientasinya Dia Cerita Kapan Itu Kejadian Terjadi Kenapa Dia Pergi Kesana Nah Itu Biasanya Orientasi Oke Kemudian Yang kedua Event Nah Ketika Pengalaman Kejadian Apa Aja Yang Terjadi Apa Aja Yang Kita Lihat Apa Aja Yang Kita Dengar Nah Kita Lihat Di Paragrafnya Nah Ini Event There Were So Many People At The Bookstore Nah Berarti Itu Pengalaman Apa Yang Dia Apkan Nah Apa Yang Kamu Lihat Itu Bisa Aisho Katanya Aisho Saya Lihat Nah Kemudian Reorientasi Reorientasi Itu Apa Kita Lihat Di Paragrafnya Nah Itu Anggaplah Akhir Dari Cerita Kita Atau Bisa Ibu Katakan Kesimpulan Dari Cerita Awalnya Bahwa Dia Pergi Ke Toko Buku Nah Finally Dia Sampai Pulang Ke Rumah Atau Finally Dari Aktivitas Dia Pergi Ke Toko Buku Itu Apa Dia Lakukan Nah Anak-anak Bisa Lihat Disini Ini Yang Disebut Dengan Reorientation Oke Gimana Pak Tosman Gak Terlalu Cepat Yang Jelasin Nggak Tapi Ini Bu Minta Tolong Itunya Bisa Full Ini Slide Shownya Di Ini Soalnya Banyak Yang Bilang Terlalu Kecil Bu Enggak Kelihatan Di Full Soalnya Text Ini Masih Belum Sudah 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 Ya Baik Nah Ini Tadi Mem Bicara Tentang Bagian Bagian Dari Struktur Text Ya Ibu Ulangi Ya Karena Tadi Kecil Kan Nah Ini Orientasi Nah Ini Event Nah Ini Reorientation Jadi Finally Itu Seperti Apa Kejadiannya Oke Baik Kita Lihat Lagi Oke Nah Yang Terakhir Dan Yang Menjadi Yang Paling Susah Jika Belajar Recount Text Karena Ini Menuntut Ketekunan Jadi Belajar Bahasa Inggris Itu Not Only About That You Can Speak English Very Well And Not Only About You Can Everything So Well Jadi Bukan Hanya Karena Kamu Bisa Bicara Bahasa Inggris Itu Identifikasi Kalau Kamu Pandai Bahasa Bukan Pandai Maksudnya Menguasai Semua Kehadaan Bahasa Inggris Atau Kemudian Saya Udah Bisa Nih Bu Menerjemahkan Semua Text Ini Dengan Baik Dan Benar Lebih Bagus Translate Juga Tidak Mengidentifikasi Kamu Memahami Dari Recontact Itu Sendiri Kalau Kamu Tidak Semua Pembelajaran Bahasa Inggris Menuntut Semua Siswanya Memahami Di Dalam Text Record Ini Ibu Akan Mengangkat Tiga Unsur Bahasa Paling Suka Menjadi Masalah Karena Ini Juga Yang Soal Ya Baik Itu Ujian Akhir Sekolah Atau Pasti Tidak Susah Ya Anak Anak Ya Karena Hanya Perubahan Dari Bentuk Kata Kerja Kemudian Yang Kedua The Use Of Pronoun Kata Ganti Yang Ketiga Adalah Kata Sat Nah Itu Adalah Part Of Speech Bagian Dasar Dari Bahasa Inggris Belajar Bahasa Inggris Ada Akhirnya Yang Harus Kamu Saya Ya Kurang Lebih Mereka Tiga Ini Kenapa Saya Itu Karena Sebuah Kalimut Itu Terdiri Dari Subject Predikat Objek Dan Keterangan Kan Gitu Nah Sama Dengan Bahasa Indonesia Cuman Yang Membuatnya Berbeda Kalau Kayak Bahasa Inggris Ini Teknik Ngomong Ngomong Tentang Form 2 Yang Masalah Apa Nah Ini Tidak Bisa Kalau Form 2 Pada Kata Kerja Itu Ada Mengalami Perubahan Jadi Mau Tidak Suka Tidak Suka Anak Anak Sekalian Memang Harus Rajin Buka Udah Pegang Jawab Udah Ada Mbah Google Yang Canggih Terus Males Buka Kamus Kasian Yang Cetak Kamus Nanti Tidak Ada Yang Beli Kalau Kamu Semuanya Tidak Mau Buka Kamus Nah Sebenarnya Dalam Pelajaran Bahasa Inggris Pun Pendidikan Literasinya Sangat Tinggi Kenapa Ibu Kata Karena Ibu Merasa Dulu Waktu Di Bang SMP Kayak Kalian Kalau Kalian Sekarang Enak Ada Google Ada Ada Gawainya Kita Bisa Buka Nah Untuk Kasus Menguasai Pasten Ini Unsur Bahasa Pasten Ini Memang Anak Anak Kus Kalian Harus Lebih Teliti Untuk Melihat Perubahan Kata Kerja Karena Pada Re-contact Kata Kerja Yang Kita Gunakan Adalah Kata Kerja Kedua Mau Buktinya Kita Lihat Sama Sama Kata 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 Yang Ibu Cetak Berwarna Biru Biru Juga Di layar Anak Anak Sekalian Nah Itulah Yang Menunjukkan Bahwa Dia Kata Kerja Pasen Atau Kata Kerja Kedua Sehingga Unsur Bahasa Yang Dipakai Di dalam Re-contact Itu jelas Ya Bahwa Kita Menggunakan Kata Kerja Kedua Oke Disini Ada Kata When Wanted Was Left Arrange Where Show Biar Ada Right Read Untuk Read Kata Kerja Pertama Dan Kata Kerja Keduanya Sama Ya Sama Jus Kemudian Ada Nidik Kemudian Ada Order Ada Arrive Lagi Kurang lebih Mengulang Beberapa Kata Yang Sama Nah Sebenarnya Kalau kalian Jeli Dalam Tek-tek Ujian Nasional Itu Atau Dalam Tek-tek Ujian Akhir Sekolah Kurang lebih Bah Kata-katanya Itu Sama Jadi Tidak Menggunakan Atau Mengeluarkan Kosa-kata Yang Baru Masalahnya Sekarang Gimana Bu Masalahnya Sekarang Ya memang Itu Terkadang Kita Menanggap Ini Mudah Tetapi Sebenarnya Susah Kenapa Karena Memang Di unsur Bahasa Kita Dituntut Untuk Memiliki Literasi Yang Lebih Baik Artinya Kita Dicatat Gitu Ya Juga Tidak Mentang Mentang Karena Ini Era Digital Semuanya Kamu Simpannya Di HP Ntar Kalau HP Rusak Ilang Ilang Juga Memori Kamu Jadi Sebenarnya Bahasa Inggris Itu Kita Tidak Tidak Mesti Juga Harus Kekinian Gitu Kan Sesuatu Konvensional Digabungkan Dengan Sesuatu High Teknologi Itu Menjadi Sangat Bookbank Sangat Keren Gitu Nah Kenapa Ibu Katakan Seperti Itu Di Korea Selatan Aja Yang Membuat Anak-anak Indonesia Tergila-gila Kalian Jangan Pikir Kayak Kalau Dalam Drama Korea Kan Kayaknya Kerja Mereka Pegang HP Aja No Ya Sekolah-sekolah Di Korea Mereka Hanya Pegang HP Setelah Belajar Jadi Sama Kayak Anak Indonesia Semuanya Komplen Kalau HP Nya Dikumpulin Nama Gurunya Itu Sebenarnya Maksudnya Supaya Mendidik Kalian Menggunakan Teknologi Itu Dengan Benar Sama Dengan Rumah Belajar Rumah Belajar Ini Sebenarnya Kalau Dibanding-bandingkan Pasti Banyak Komentar Netizen Yang Kalian Baca Atau Kalian Dengar Bahkan Mungkin Kalian Mengalami Rumah Belajar Ini Anak-anak Sebenarnya Memang Lebih Menuntut Kepada Kalian Untuk Literasi Belajar Dengan Teknologi Dengan Baik Mentang-mentang Apa Yang Kita Inginkan Tunda Ada Misalnya Kayak Tadi Kalian Mau Cari Tentang Pasen Terus Tidak Ada Nah Auto Pasti Buat Story Auto Pasti Nginyir Anak Indonesia Tidak Boleh Gitu Ntar Kamu Tidak Mencapai Kompetensi Abad 21 Yang Dienginkan Presiden Nah Jadi Intinya Untuk Memahami Kata Kerja Kedua Adalah Didukung Dengan Pertama Kalian Auto Buka Kamusnya Kalau Malas Buka Kamusnya Boleh Bu Buka Kamus Digital Juga Boleh Tapi Ingat Jangan Cuma Dibuka Doang Dibaca Kata Yang Membuat Bingung Atau Membuat Rancu Dicatat Kalau Nanti Masih Bingung Bawa Ke Kelas Tanya Sama Gurunya Itu Untuk Pemahaman Kata Kerja Kedua Ini Udah Dari Kampung Pangeran William Memang Udah Kayak Gini Asalnya Bahasa Inggris Itu Aturannya Begitu Ketika Satu Begini Terduanya Begini Dari Sononya Enggak Bisa Kita Enggak Bisa Ubah Oke Ya Karena Murid Mem pernah Nanya Mem Kenapa Katanya Begitu Saya Enggak Bisa Jelaskan Memang Aturannya Sudah Seperti Itu Sesuatu Yang Bersifatnya Grammar Aturannya Enggak Bisa Diubah Kurang Huruf Satu Salah Salah Huruf Atau Kata Sipat Nah Ini Fungsinya Apa Mem Nah Pasti Sipat Itu Tetap Selalu Ada Di Dalam Siwa Yang Ingin Kita Ceritakan Misal Contohnya Oh You Look So Beautiful Nah Thank You Pak Posma Enggak Muji Saya Sipat Jadi Saya Muji Sipat Sudah Sudah Mem Sampaikan Itu Menunjukkan Kata Sipat Nah Kita Lihat Sama Sama Ya Tuh Kata Sipat Yang Mana Misalnya Nih The traffic To the bookstore Was not Crowded Nah Ya Si Book Atau Penuh Nah Kemudian Yang Paling Terakhir Yang Paling Klimax Nih We Lab Very Cukur Sangat Capek Tetapi Saya Merasa Sangat Senang Nah Sayat Dan Happy Itu Adalah Kata Sipat Atau Ejective Nah Kenapa Ibu Mengangkat Ini The Use Objective Ini Tadi Karena Di dalam Soal Itu Ada Yang Mengatakan Bahwa Kamu Harus Mampu Memahami Unsur Bahasa Diturunkan Lagi Menjadi Menemukan Kata Yang Dekat Maknanya Biasanya Dalam Soal Keluar Arti Similar Meaning Sinonim Closest Meaning Pernah Kan Dengar Soal Model Gitu Nah Yang Buat Kepala Kita Pusing Kalau Ngerjakan Soal Recount Karena Kita Nggak Nggak Peka O Ejective Nah Hampir Sebagian Siswa Mem Kalau Mem Analisa Habis Ngerjain Soal Yang Paling Di unsur Bahasa Salah Ejective Kenapa Mem Karena itu tadi Dia kayaknya mudah Tapi sebenarnya Itulah yang paling Mem juga Belajarnya Sampai Masih buka Kamus Kok Nggak Nggak Nampak Namanya juga Bahasa Kampung Pangeran William Kan Kalau Kampung Mem Mem Nggak Perlu Buka Tapi Karena Ini Bahasa Asik Auto Kamu Harus Buka Kamus Makanya Akhirnya Mem marah Nggak usah Bawa Kamus Ntar Nggak usah Bawa APD Kamusnya Pakai Kamus Yang Biar Belajar Saya malu Sama Natsua Sihab Nanti Dibilang Nggak Ngajarin Anak Literasi Akhirnya Nggak Boleh Bawa Kamus Digital Bawa Balas Dendam Nggak Itu Untuk Baikan Kalian Oke Baik Kita Lanjutkan Apa Saja Jenis Dari Recontact Jenis Recontact Itu Ada Empat Anak Ada Personal Recount Ada Factual Recount Ada Imaginative Recount Kenapa Ibu Bilang Buat Masalah Anak Anak Sukanya Kayak Gini Mem Yang Kita Pelajari Mem Recontact Menjelaskan Waktu Dia masih Kecil Sampai Dia Esensi Kok Soal Yang Keluar Tentang 17 Agustus 17 Agustus Atau Kok Yang Keluar Tanik Ya Mem Nah Disitulah Kita Harus Mengatahui Bahwa Recontact Itu Bukan Hanya Experience Pribadi Kalau Personal Recount Nah Tapi Jika Tentang Event Peristiwa Yang Terjadi Yang Pernah Terjadi Maksudnya Tapi Sudah Lewat Virus COVID-19 Yang Sudah Sembuh Itu Ada Event Factual Kamu Mau Cerita Dibuat Paragraf Itu Masuk Dalam Factual Recount Imaginative Recount Ini Mirip Personal Recount Kemudian Dibuat Dibuat Keluar Indies Recount Dan Ibu Juga Males Kadang Bacanya yang tadinya kita senang tinggal belajar tentang sharing experience pengalaman bungka lagi di asingkan di Nusa Tenggara Timur, di tempat Pak Posma kan sedih banget itu kan udah zaman now balik lagi ke zaman berapa tahun yang lalu yang saya belum lahir ya tapi itulah namanya pelajaran bahasa Inggris ternyata dikemas dengan baik dalam memang keren ya menyusun kurikulum kita ya jadi kita gak hanya di barat US sejarah tapi di bahasa Inggris dengan bahasa Inggris nah itu namanya historical recount jadi judulnya aja udah history ya nah dengan bu gurunya ya ketika dikeluarkan pelajarannya tentang pengalaman pribadi ketika diujiankan sekolah tiba-tiba yang keluar cuma ceritanya yang terjadi nah ini contohnya ya semoga bisa terlihat kalau gak pun nanti kalian buka kalau ada dua nanti terakhir kasih linknya yang soalnya bisa kalian pakai dan sangat spesifik untuk memahami recount oke ya bukan karena ibu RB nya ya tapi emang oke saya senang pakainya oke baik nah ini yang pertama ini adalah personal recount ini ibu ambil dari situs blog kemarin ibu ambil buat kalian belajar nah ini cantik udah ada orientasinya udah ada eventnya dan ada reorientationnya ya nah ini untuk kalian memahami bentuk personal recountnya kenapa sebut personal karena yang cerita adalah saya i spend my holiday i went to Borobudur Tempel nah ya oke kemudian yang disebelahnya ini ini adalah Factual Kapal Titanic nah tahun 1998 filmnya booming kalian muka tempe wah lagi di rumah banget loh itu ya sampai pergi ke sungai juga nyanyi ala-ala Titanic gitu di atas perahu dari situ mungkin bibit bahasa inggrisnya udah ada ya jadi hafal itu lagunya nah kenapa ini disespectual karena peristiwa ini benar terjadi dan diceritakan kembali dengan setting dan waktu yang terjadi persis seperti di tahun kejadian itu terjadi nah makanya disebut factual recount tapi tetap saja dia masuk dalam recount menjadikan event atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu apa nah disebut factual recount really happening kemudian yang kedua yang ketiga ini historical report nah recount proclaiming of Indonesian Independence nah seperti yang bu katakan tadi jadi kita dalam pelajaran bahasa inggris juga memuat pelajaran sejarah pelajar nih tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini dalam merebutkan kemerdekaan kita jadi jangan asal-asal British mentah-mentah pelajaran bahasa inggris so you will forget about your identity no ya dalam pelajaran bahasa inggris hampir semua materinya terintegrasi nah pada recontact ini kita terintegrasi sama sejarah nah ya oke kemudian yang yang ada ini imaginative nih jadi dia bagikan bagikan pengalaman dia cerita dia tapi sesuatu yang dia hayal nah jadi dia menghayalkan dirinya sebagai Spider-Man nah ya lengkap tuh ceritanya gimana dia melintasi sungai katanya segala macam nah kamu juga pernah mendapatkan soal dengan jenis teks seperti ini yang mana isinya tentang hayalan seseorang yang memaparkan impiannya tetapi dalam bentuk kayaknya nyata banget gitu kan nah dia berhayal dia bermimpi bahwa dia jadi Spider-Man atau ada yang berhayal bermimpi jadi superhero Avenger yang melawan Thanos untuk menangkal covid-19 boleh buat paragraf recordnya diceritain malah itu autentik kan sesuatu yang sangat brand new oke ya just kidding soalnya bahasa Inggris tuh berat cukup dilan aja kamu jangan oke kita lanjutin ibu sambil bercanda ya anak-anak ya biar karena materinya banyak jadi biar cepat upnya oke baik ibu lihat dulu pak posma saya ada gangguan sedikit oke baik anak-anak nampak gak ya di layar di tempat mem kembalikan versi ini di tempat kembalikan versi ini kembalikan versi ini aja oke kita berada di ujung pemaparan ibu nah going to a bookstore hari kontek kita pada hari ini adalah going to a bookstore tujuan belajaran kita pada hari ini yang pertama kalian harus memahami fungsi sosial dan lain-lain terima kasih ini terima kasih oke saya akan bersatu pertanyaan Berarti Bapak boleh lepaskan ke anak-anak untuk menjawab. Jika memang gangguan, boleh menjawabnya lewat chat ya Pak ya. Siap, siap, siap. Semoga anak-anakku sekalian bisa mendengar ya apa yang Ibu tanyakan. Oke, pertanyaan yang pertama. What is the text tell about? Yo, adik-adik bisa langsung jawab. Bisa dari kolom chat juga, bisa atau raise hand-nya. Silahkan. Nanti ada Pak Mady yang ini. Ini Pak Posma, ini ada beberapa yang raise hand. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya mungkin Pak Posma bisa silahkan sebutkan. Namanya nanti saya unmute. Kira-kira sekarang. Ya, ya. Ini ada banyak ini Ibu? Ya, pilih aja. Oh ya. Ini kekuasaan ada di tangan saya sekarang ya? Ya. Saya... Ini ya, Marilin. Marilin, Nina. Nina, ya. Siap-siap ya, Naya. Marilin. Ya mungkin Pak Mady bisa unmute. What is the text tell us about, Nia? Adik. Halo Marilin. Ya, langsung, Nia, adik. Iya, Nia, Nia. Ini... Sebenarnya bergantung going to a book store. Oke. Going to a book store, Nia. Ya oke, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban Marilin ya? Dari mana kamu, Nia? Saya dari SMP Strada Pelita 2. Oke, good answer. Thank you, Nia. Kemudian ada lagi enggak? Yang mau menjawab. Tentang personal. Kamu gitu. Gimana, Marilin? Tentang apa? Personal ya? Ya, personal account tax ini. Ya, good. Excellent. Mantap. Ada lagi yang mau menjawab? Boleh Pak Postman, siapa? Dibuka. Ada Natasha. Natasha, Pak Mada. Natasha, Pak Mada. Saya tolong. Oke, Natasha, silakan. Saya akan atas ya, Adik. Jawab saja. Langsung. Bicara kepada Memrufina. Saya. Halo, Natasha. Natasha. Silakan, Nik. Halo, Natasha. Sudah-sudah masuk, Natasha. Silakan, Nak. Tentang, Pak Mera. Saya akan atas ya. Sudah begini. Bukan. malu-malu dia ya atau yang lain dulu dilemparkan suaranya ke denti saja Pak Maden denti 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 so siap-siap ya Dika jawab pertanyaan dari ibu guru yang cantik nah ini buru vina saya buru vina yang cantik dari Kalimantan you are welcome ya ada yang mau jawab lagi kalau dari Marilyn it is the tech tell us about personal recant going to a bookstore dari SMP apa tadi Pak cerita berita ada lagi enggak yang mau meletapi jawabannya si Marilyn udah bagus banget ini ada kan bisa jawab di kolom chat juga ya bisa resen ini ada kalau misalnya malu malu-malu dengar suaranya bisa dari kolom chat di kolom chat nanti akan dibacakan oleh announcer kita yang keren Mr. Cosmo Sehombi from NTT thank you mem kita bisa resen ada ke apa DNT bagaimana kita sudah kalau kami bilang mem oke baik kalau gitu mem akan tanya pertanyaan kedua oke dari jawabannya si Marilyn tadi udah bener udah bagus banget kalau seandainya itu esai jawabannya betul ya cuman kalau misalnya ada yang mau melengkapi lagi lebih baik lagi karena bahasa Inggris itu kan namanya bahasa ya nah you can use a lot of sentence to make one perception jadi bisa menggunakan banyak cara kalimat tapi maksudnya sama nah itu kalau kita bicara tentang sosial dari text recount jadi betul nanti jangan lupa ditambahin experience ya nah jadi to tell the text tell us about experience going to a bookstore personal recount from the writer writernya gak nyebutin nama jenis kelaminnya juga gak ada nih oke baik it's okay kita forget tentang itu kemudian pertanyaan yang kedua sekarang ibu menuju kepada pemahaman struktur teks ya oke tadi ada tiga kan nah di layar ada tiga yaitu orientation event dan reorientation pertanyaan yang paling sering keluar saat kalian ulangan atau UNBK sekalipun ya adalah what is the main idea of paragraph 2 siapa yang bisa jawab main idea of paragraph 2 ayo siapa yang bisa jawab adik-adik main idea of paragraph 2 gagasan utama dari paragraf kedua ya kalau bahasa indonesianya ya pinter ayo adik-adik silahkan ada yang dari chat atau like kita dari ini pak madea minta tolong dari ini dari yang raise hand ya imam syuhada hilang hilang resen hilang dia ditadik sama deh ditadik itu jawabannya jawabannya jawaban untuk paragraph kedua yaitu there were many people at the book tour yes oke good thank you namanya yang jawab yang jawab itu tadi pak posma adik-adik dari mana ya kalau boleh tadi SMB 3 Surabaya kak Surabaya biaya kabari Surabaya halo halo good ditadik nah kemudian sekarang kita naik lagi kalau tadi ditadik dari SMB 3 Surabaya bahwa dia udah paham nih bahwa struktur text dari re-contactnya ini dia udah bisa karena dia udah bisa nentukan ide pokok dari paragraph kedua sekarang pertanyaan mem adalah kenapa bisa menjawab bahwa there were many people at the book store itu adalah ide pokoknya nah ini hot panas sarang panas ya lupa nyalakan text untung tidak luntur bedak saya pak posma oke bercanda ya anak ya biar gak stres ya menjawab soalnya kira-kira nih pasti ada nih tipe gurunya kayak mem nih oke jawabnya itu benar tapi saya perlukan percaya dari mana kamu bisa mendapatkan jawabnya jangan-jangan kamu nyontek atau jangan-jangan kamu nanya sama mama kamu ya karena mama kamu guru bahasa ayo gimana cara jawabnya there were many people at the book store adalah ide pokoknya nah itu contoh saja ya anak-anak mungkin guru kita di sekolah ada yang seperti itu karena mem juga begitu gak mau mem kalau anak jawab gak tahu dapat jawabannya dari mana apa ada yang bisa dari pertanyaannya dari jawabannya si adik-adik ibu nanya lagi kenapa ya kira-kira adik-adik menyatakan bahwa there were many people at the book store itu adalah ide pokok dari paragraf 2 adik-adik ada yang mau ini atau bantuan lagi pak made ya salsabila mungkin salsabila andana ya kenapa pertanyaan tadi boleh duit Rufina kenapa tadi kan jawabannya si adik ide pokoknya paragraf 2 adalah there were many people at the book store at the book store yang berikutnya silahkan tadi salsabila sudah ini ya pak made salsabila kayaknya keluar keluar lagi ya atau ini lagi ya kita tadi adiknya langsung aja lagi ya mem yang jawab tadi kan ditadik pak made mungkin ditadik lagi boleh adik ya coba bisa dijelaskan kenapa dapat jawabannya yang itu soalnya di paragrafnya menjelaskan kalau banyak orang yang memilih buku-buku buku-buku dijelaskan di mana lagi kalimat itu apakah ada penjelasan lagi dari kalimat kedua dan ketiga adik bisa melihat bahwa ada penjelasan lagi ada atau tidak ada lagi adik di kalimat ke tiga eh keempat lima keempat ya get ditronen sampai tiga serba ekselan luar biasa keren tepuk tangan dong kalau ada di sini saya kasih coklat coklat virtualnya tolong dikirim ya pak oke baik nah baik anak-anak sangat benar ya jadi memaham struktur teks sebuah teks ya teks recount biasanya untuk melihat apakah kamu memahami strukturnya maka bentuk pertanyaan yang akan diujikan seperti itu ide pokok nah tadi jawaban teman kamu dari SP3 Surabaya there were many people at the book store itu merupakan ide pokok dari paragraf kedua sekarang ibu akan melanjutkan lagi kenapa dia dibilang ide pokok benar seperti yang disampaikan oleh temanmu bahwa di kalimat berikutnya dia mengatakan di kalimat keempat menegaskan bahwa itulah ide pokoknya jadi pelajaran bahasa Indonesia yang namanya ide pokok biasanya diletakkan di awal kalimat kemudian kalimat berikutnya pasti akan menjelaskan kalimat sebelumnya sangat simple buktinya dimana nih kita lihat sama-sama ya there were many people at the book store dia bilang kemudian di kalimat berikutnya I saw there were some people choosing books, magazine, and comic dimana dia melihat mereka begini di book store maka benarlah bahwa book store menjadi ide pokok pada paragraf kedua karena di kalimat kedua ketiga keempat dan kelima menegaskan atau menjelaskan mensupport ide pokok yang disampaikan di kalimat pertama terima kasih diadit dari SMP 3 sudah banyak yuk sekarang kita pergi ke pertanyaan makna tersirat makna tersirat itu apa ya Pak yang tidak disebutkan di dalam tekan tapi ada nah ini tidak kuat masalah berkali-kali dijelaskan anak-anak masih juga tidak paham-paham ya ya mungkin memang benar ya ini yang tingkat kesulitannya paling tinggi di dalam sebuah tag bentuk pertanyaan seperti ini contoh bentuk pertanyaannya begini the writer and her author jadi Pak Posma how long the writer and her penulis ya penulis dan saudaranya pergi pergi ke toko buku ya silahkan tidak disebutkan di dalam tag tapi membuat kita menyimpulkan bahwa mereka berada di sana berapa lama ya gitu ini poin pertanyaan paling ngeselin yang pernah ada di dalam tag ya karena ngerjain banget kan kita disuruh mencari jawaban yang dia gak kasih lihat harus mikir nah kamu harus hitung mem kasih clue ya siapa yang mau jawab dia jam 4 pm anggap aja ya total keseluruhannya ya kita gak pake singgah ya pulangnya jam 7 15 pm nah gimana tuh Pak Posma kalau dihitung yang bisa jawab pulang sampai rumah 7 ada yang bisa jawab bisa kolom chat ataupun bisa resen lagi kita ambil yang resen aja ya Pak Mande minta bantuan di fatur-fatur mungkin fatur aliansa fatur fatur aliansa oke siapa ada fatur ya fatur aliansa how long writer and her brother go to the bookstore berapa lama halo fatur fatur adik silahkan jangan takut salah karena bu jawabannya 3 house 3 jam 3 jam ya oke dari mana dari mana dari SMP 40 pekan baru mem pekan baru iya pinder ini juga lagi dari chat dari SMP 40 pekan baru mem pekan baru mem pekan baru riau ada yang jawab juga dari ada yang ralat ralat katanya boleh boleh Pak Posma ada yang 2 jam 5 menit ada 3 jam lewat 5 menit katanya dari boleh semua oke oke ini iya ada yang 1 jam 5 menit ada yang 3 jam 15 menit ada yang 3 jam 15 menit yang buat kurikulum yang buat kurikulum yang buat kurikulum makanya bangga 3 jam 4 sore dia pulang rumah di reorientasi pulangnya jam 15 p.m kurangin aja 7.15 dikurang jam 4 jadi berapa Pak Posma gimana gimana gak dengar 4 3 3 3 3 15 menit 15 menit 25 menit Nah, karena disini ada sebut 25 menit nih Baru nyampe ke toko Nah, kita coba buat logika ya Jadi kan jam 4 ini Berangkat nih pake helm Pake motor Atau mungkin gak pake motor Karena masih SMP Tapi kalau sama abangnya atau kakaknya Boleh lah kali kan, kakaknya mungkin sudah bisa pake motor Jadi dari rumah Jam 4 Jauhnya nih Gak jauh dari rumah kami kurang lebih 25 menit Nah, tadi kan pertanyaan ibu Totalnya ya Dari rumah sampai mereka pulang Berarti kita ambil kesimpulan Dari 7.15 sampai jam Eh, dari jam 4 sampai 7.15 Dikurangin aja Nah, jadi kurang lebih Ya, dia pergi dari rumah Pamitan salam sama mama dan papanya Sampai pulang lagi ya kurang lebih 3 jam 15 menit Kalau kurang lebih atau ada option lain Mungkin logikanya karena Berpikir Oh, dari toko buku sampai rumah Berangkat, enggak Kita anggap aja dari berangkat sampai pulang Itu udah plus Dia dari rumah ke toko buku Dari toko Rumah Jadi anggap saja Karena toko Wedukstore Termasuklah di jalan dan makan Oke ya Baik Bisa diterima pertanyaan yang ini ya Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak Posma Untuk mengecek Pemahaman unsur bahasa Oke Sekarang unsur bahasa Saya ingin bertanya tentang Siap-siap adik-adik ya Ada kata ini Kalimat terakhir Kalimat terakhir Coba semuanya perhatikan kalimat terakhir pada paragraf Sekarang yang ingin ibu tanyakan adalah kata Tidak Oke Apa kata yang paling dekat maknanya dengan kata Tidak Langsung buka Google kamusnya Aplikasi kamusnya langsung dimainkan Oke Ada yang bisa menjawab Sinonim atau maknanya Kata yang paling dekat dengan kata tayat Kata apa coba Bisa jawab di kolom chat Atau bisa resmi Kita ambil Kita belajar sama-sama ya Kita minta tolong dengan Kamadi lagi nih yang resen Merlin ini dari tadi Adik Adik lagi Tolong Pak Halo Adik Halo Adik Halo Langsung aja Apa disinonim Apa tadi Tid ya Sinoim of tired Kalimat terakhir We left very tired Exalted Exalted Good Ada yang lain Ada yang lain Ada yang lain lagi ya Good Dit Adik Minta tolong sampai Apa lagi ya Ada lagi yang mau jawab selain exalted Antonio Pak Mada minta tolong Antonio Halo Antonio Halo Halo Antonio Antonio David Ayo nak Jawab aja Gak kok Kok No name of tired Bagaimana Makanya kurang terdengar Wearing ya Pakai W ya nak Ya ya Wearing Oke Good Good job Gimana buruknya Betul Masih ada lagi gak Ada Ada banyak ini Nah diketik aja Pak Madinya yang bisa Kecapean nanti Oke Selah Selah Pak Madinya Tidak tolong Selah 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 Halo Selah 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 Riva Rabila Silahkan Ingin menjawab Saya diulang Jawabannya Saya ilang Tombol Mikrofonnya Jangan diklik Lagi Apa jawabannya Spoon Spoon Oh yes Spoon pakai S ya Not spoon buat makan kan S P U S S S S Bacanya mirip Ya I know S P U S Good Ada apa-apa Kalau di chat Ada yang jawab Ini Turn out Oke Be careful Baik Saya lihat ini Oke nih Buka juga di HP ibu ya Oke Terima kasih Karena Sudah aktif Ikut Menjawab ya Oke Baik Sekarang Kita lanjutkan Pertanyaan selanjutnya ya Thank you Untuk yang sudah menjawab Unsur bahasa berikutnya Masih tentang kata sifat ya Karena tadi kita fokusnya pada kata sifat Ini juga paling sering ditanyakan saat kita ulangan Ada kata terakhir Happy Because I'm happy Nah paling sering I'm happy now Nah Sekarang ibu mau nanya Kata yang paling dekat maknanya dengan kata happy Apa Adik-adik Apa yang mau Senang Senang I am happy Selain happy Kamu bisa bilang happy pakai apa Boleh ditinggalkan di kolom chat ya Jadi Pak Made dan Pak Posma Bisa merecap Aktivitas anak-anakku sekalian Terima kasih Padila Dwi Sekarwati Silahkan Halo Fadila Ingin menjawab Ingin menjawab Ingin menjawab Ingin menjawab Ingin menjawab What is The sinonim of happy Halo Fadila Malu nih Pak Made Betul Feeling Yes Bless Oke ada yang sudah menjawab Juga tuh Pak Posma Di kolom chatnya Ya Good Glad Cheerful Excellent Luar biasa ya Gila Anak-anak cuman now Saya bisa pensudi nih Kayaknya Pak Posma Jangan 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 Terima kasih Terima kasih Blissful Yeah Blessful Yeah Okay Blessful I'm blessed I'm happy I'm blessed Oke Ada apa-apa lagi? Ada lagi? Oke Karena waktu kita sudah mau habis Ibu langsung ke dua pertanyaan lagi Untuk pronoun ya Biar nanti masih bisa recap Recap pelajaran Pertanyaan terakhir Masih di unsur bahasa ya Hmm Hmm Pada paragraf event Semuanya fokus pada paragraf event ini Kalimat yang ketiga keempat They were arranged on bookshelf Kata they Pada kalimat ini Mengarah kepada apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan adik-adik yang mau menjawab bisa dikolom They were Nih ya They were Arraigned On Bookshelf Kata they Mengarah kepada kata apa? Atau merujuk Pertuat Pertuat gitu Ada yang bisa menjawab People who read book Dari M. Nemet Adit-adit mereka Ya itu artinya Tapi dalam kalimat Dalam paragraf Precontact event ini D itu D itu Apa? Atau D Siapa? Siapa gitu ya Ya Merujuk kepada apa? Kita ambil lagi yang resenat mungkin ya Pak Ada yang menjawab I and Result Oke Menuju ke orang yang sedang bercerita Adit-adit Oke Many people own bookstore Mereka yang ingin membeli buku Terima kasih Oke Ibu lihat lagi Jawabannya Siapa yang mau menjawab? Silakan Tunggu Pak Posma Silakan Dipilih Antonio saja Dari tadi Resen si Antonio Antonio David Halo Antonio Halo Antonio Halo Ini reverse to Many people Many people at the bookstore Many people at the bookstore Are you sure? Ayo ada lagi Wah ini seru nih kayaknya Pak Posma Iya Bu Saya tolong lagi nih Pak Madi yang ngecapek nantinya Nggak apa-apa Pak Ini Merlin Merlin Oke Merlin lagi Ini soalnya apa Pak? Soalnya tadi D itu menunjukkan atau refer to apa Ini kalimat yang ke Empat ya anak-anak ya They were arranged on booksellers Kata day pada kalimat keempat ini Merujuk kepada siapa? Mana day? Day, day Benar-benar Di event Paragraf kedua Paragraf kedua Oh paragraf kedua Ini yang ibu tunjuk nih Day They were arranged on booksellers Yes Oh itu Itu bukunya Makanya Bukunya Kan ini Di kalimat sebelumnya There were many kinds of book at the bookstore They were arranged on the bookshelf Terat 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 Oke Thank you Nah Mbak Fosma Kenapa saya bilang ini yang paling sulit? Pertahal kayaknya mudah kan? Itu tadi Jawaban Kederaan yang disusun Ya Jawaban pasti bisa bervariasi ya Oke Terima kasih anak-anak Jawaban kalian Tidak salah Tapi belum tepat Karena kalau bicara grammar Harus tepat Tapi kalau bicara masalah makna Oke Saya bisa memahami Maknanya benar Oke Begitu ya Baik Jawaban dari teman kalian Marilyn tadi Oke ya They were arranged on the booksellers Maka kata day disini Lebih tepat Merujuk kepada Many kinds of books Banyaknya jenis buku Makanya Di kalimat berikutnya Dia diganti pakai di Many kinds of books tadi Were arranged on booksellers Disusun Di Rak buku Oke Kurang lebihnya seperti itu ya Thank you Marilyn Nah pertanyaan terakhir Untuk unsur bahasa Bicara tentang pronoun ya Kalau tadi kita adjective sekarang pronoun Kata After We After that Kita lihat di reorientasi ya Kalimat Semuanya After we went Nih A restaurant For happy meal After that Nah ada kata we Disitu We disini Merujuk kepada siapa Kepada siapa Adik-adik Silahkan yang menjawab Bisa di kolom chat Dan bisa Resend Ya Reorientasi yang terakhir ya Reverse to Ada yang jawab Ini Ya Oke ada lagi Writer and his Atau her brother John I and brother Oke raja Writer and writer brothers Good Perfect Harang you Betul ya Oke Jadi we disitu adalah Saya Maksudnya saya adalah penulis Bukan mem ina ya Dan Saudaranya Bisa her Atau his Karena Penulisnya Sama abangnya Sama saudaranya Jelat itu ada di Paragraf pertama Kenapa Itulah membuktikan bahwa Going to a bookstore Paragraf yang ibu ambil Dari sumber belajar Di rumah belajar ini Menunjukkan bahwa ini adalah Personal return yang baik Karena konsisten Baik dari orientasi Sampai kari orientasi Ceritanya Runtun Ya anak-anak ya Oke Baik Pak Posma Ibu pikir itu saja Pertanyaan yang ibu Sampaikan terkait Recontext Nah ibu pikir Tujuan pembelajaran yang kita Ingin capai Sudah tercapai Ya Karena anak-anak Sudah mengetahui Tujuan dan fungsi sosial Dari teks Recontext Informasi Rinci Tercirat Di dalam teks Recont Anak-anak Melihat Bentuk Kata Atau verb Dua yang dipakai Dalam teks Recont Kemudian juga Memahami Makna kata Dari kata Sipat Dan pronoun Yang ada Pada teks Recont Kemampuan dari unsur bahasa Yang harus dicapai oleh Anak-anakku sekalian Oke selanjutnya Saya serahkan ke Pak Posma Baik Terima kasih Mem Tadi Pemaparannya Begitu Menarik Dan fun ya Sebenarnya Kita masih ada waktu lagi nih 12 menit nih Mem Apakah kita Ini aja ya Kita buat Ini sesi Untuk yang mau bertanya Bisa rest hand Ataupun Bisa menaruhnya Di kolom chat Kita masih ada 12 menit nih Mem Boleh Dan saya ini juga Ingatkan nanti Adik-adik Jangan lupa ya Nanti ada mengisi Formul evaluasi Kegiatan Pelajaran online ini Nanti ada Ser akan Kirim di chatnya Silahkan bagi Adik-adik yang mau bertanya Bisa rest hand Ataupun Mengisi Pertanyaannya Di kolom chat Silahkan Kami tunggu Atau Sambari kita menunggu Bisa Bisa ini Kasih Oke Ini Yang ibu Tampilkan di Layar ini Adalah Materi lengkap Recontact Yang ada di portal Rumah Belajar Ada anakku sekalian ya Jadi kalau Misalnya mau ambilnya Bisa kalian buka langsung Di webnya ya Yang sudah ibu tampilkan ini Oke Ada yang bertanya nih mem Oh ya boleh Oh ya boleh Ini dari pertanyaan dari Rivo Hai adik Rivo Ini Terbacakan untuk Mem Saya ingin bertanya Apakah bahasa inggris Dengan amerika itu beda Silahkan Mem Bahasa inggris sama amerika Beda Kalau yang kamu Beda atau sama Beda apa sama Mau yang beda atau sama Mau yang beda men Mau yang beda Oke baik Mungkin kebiasaan Atau yang biasa kita pahami Atau yang biasa kita dengar Ada inggris versi amerika Ada inggris versi inggris Atau yang disebut british inggris Oke Untuk di beberapa Penggunaan Atau di beberapa Kasus Itu memang berbeda Tetapi pada prinsipnya Sama Apa bedanya Beda yang paling Paling jelas itu adalah Di Unsur bahasa Tadi yang ibu bilang Atau di Struktur Struktur teks Atau di grammarnya Atau di Grammaticalnya Biasanya dibilang gitu Sehingga Ada banyak Pendapat Mengatakan bahwa Inggris Inggris versi Lama Dan inggris amerika itu inggris versi baru Tapi apakah berbeda Sebenarnya tidak beda Sama saja sih Cuma ya itu tadi ibu bilang juga Penggunaannya pada Kasus atau konten tertentu Seperti pada tulisan Kalau kalian membaca buku Yang buatan Ya Buku Cerita Atau buku-buku Sastral Inggris Itu Sangat Berbeda dengan Buku-buku Atau Ya wajar dong Beda AIS kan memang negara asalnya Itu memang punya Iya kan Ya jadi dia memang Original Ya eksklusif Makna pada Penggunaan secara umum Sama Oke Demikian Terima kasih Maaf ini bukan Bukan Corona ya Ini Ini Batu karena tidak ada minum ini ya Duh sebentar saya minum boleh 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 Terus satu jam setengah Luar biasa kita ya Sesuatu Nah adik-adik yang mau bertanya Satu lagi aja ya Ini waktu kita sudah Mendekati akun juga Satu orang Yang ingin bertanya Bisa langsung Resennya Angkat tangannya Atau Kalau malu Bisa juga Kirim pertanyaannya Di kolom chat Ya silahkan adik-adik Atau mungkin Ijin Pak Posma Burufina Ini ada yang terlewat Gak tahu tadi udah sempat Bahas atau belum Ini di Q&A Ini pertanyaan dari Diet-adik juga nih Reorientation Apa bisa disebut Sebagai kesimpulan Itu aja pertanyaannya Pak Orientasi apakah bisa disebut Kesimpulan Ada lagi Pak Madi Yang terlewat Yang di Yang di Itu aja Oh itu aja Oke Nah Kita lihat lagi Oke Nah ini teksnya ya Tadi teman kalian menanyakan Apakah reorientasi Bisa disebut kesimpulan Ya bisa Jawabannya bisa Kenapa bilang bisa Karena di Reorientasi Dia Akan menutup Apa sih Ending dari cerita saya nih Pengalaman saya ini apa Nah tentu saja Ingat ya anak-anak ya Reorientasi Itu tetap harus Konektif dengan orientasi Makanya dia disebut Reorientasi Nah kita lihat dari sini ya Ibu akan Tunjukkan After that Went to a restaurant For having meal Dia bilang I order Meatball and Soft drink My brother Order fried noodle And soft drink Finally Nah jadi pada paragrafi orientasi Dia menutup kegiatan dia Dari awal dia pergi ke toko buku Apa yang dia lakukan di toko buku Sampai selesai dia membeli buku Dan finally Nah itu kata kuncinya Dia pulang ke rumah Sehingga kalau Sehingga kalau Membuat Membuat Pemikiran apakah Disebut kesimpulkan Iya Bisa Terima kasih Terima kasih Bu Ini sebenarnya ada juga pertanyaan Tapi pertanyaannya Nadanya hampir sama sih Re-konteks Ini apakah bisa disebut dengan Ringkasan Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Rufina ya Sebelum ditutup ya Ringkasan peristiwa ya Bisa nak Itu tadi Yang ibu jelaskan tentang Macam-macam re-konteks Jadi ada yang personal re-kont Ibu tekan kan kembali Itu Cerita kita Factual re-kont Rekonteks re-kont Yang menceritakan tentang Kejadian yang benar terjadi Tapi sudah terjadi Seperti cerita tadi ya Kemudian Imaginatif Itu peristiwa yang Kita hayalkan terjadi Dalam hidup kita Misalnya kita pernah mimpi Saya mau cerita mimpi saya Nah itu imaginatif Kalau cerita mimpi kamu Misalnya saya mimpi Jadi putri Indonesia Saya ceritain Nah itu mimpi Karena saya bukan putri Indonesia Saya duta rumah belajar Oke Kemudian Historical re-kont Itu juga adalah Kejadian peristiwa yang terjadi Tapi sifatnya cerita sejarah Tentang apa yang terjadi Dalam sejarah dunia Misalnya atau sejarah Indonesia Sejarah kebudayaan daerah kita Bisa dijadikan Historical re-kont Oke begitu Baik Terima kasih Bu Rufina Ini waktunya kita sudah Masa Akhir Dari Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk kali ini Gimana ada Mau disampaikan lagi Bu Ya Baik Terima kasih anak-anak Untuk Ya Terima kasih kepada Anak-anakku sekalian Yang Betah untuk duduk Satu jam setengah Belajar Bahasa Inggris Bersama Ibu Ibu berharap Pembelajaran kita Bermanfaat Ya Saya berharap Apa yang Ibu sampaikan Benar-benar bisa Membantu anak-anakku sekalian Untuk belajar di rumah Karena tengah libur Dan tidak boleh berangkat ke sekolah Dan ingat Re-kontext adalah Paragraf yang menceritakan Tentang pengalaman Yang memiliki empat Kemudian Yang menjadi poin penting Di dalam re-kontext Adalah penggunaan kata kerjanya Pada unsur bahasanya Yaitu kata kerja kedua Dan juga Pada penggunaan pronoun Dan kata sifatnya Karena Beberapa poin yang Ibu sebutkan tadi Akan membantu Anak-anakku sekalian Dalam mengerjakan Atau menjawab Latihan soal Yang biasanya dikeluarkan Pada saat ujian akhir sekolah Atau ujian nasional Saya Rupi Naskunda Dota Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Mengucapkan terima kasih Dan tetap Sama Rumah Belajar Belajar di mana saja Kapan saja Dengan siapa saja Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kaju Bata Salam Salam Terima kasih Buat Ibu Rufina Kedar mengiarkan kembali Adik-adik Yang sudah Mengikuti Pembelajaran Bahasa Inggris Sesama Ibu Rufina Bisa Mengisi formulir Yang ada di kolom chat Dan sebelum Terima kasih Saya ucapkan terima kasih Sebelumnya kepada Bu Rufina Kepada Pak Made Dan Pak Toko Dan seluruh Adik-adik yang Seluruh Seluruh Pembelajar ini Pesannya Tetap belajar Terus semangat Dan gunakan terus Portal Rumah Belajarnya Rumah Belajar Belajar di mana saja Kapan saja Dengan siapa saja Semangat Sampai ketemu lagi Terima kasih Untuk Pak Posma Dan Bu Rufina Selaku moderator Dan Pembangun materi Di sesi Kedua Jenjang SMP Kali ini Untuk Penisahkan Mata Kelajaran Bahasa Inggris Tadi Menarik sekali Apa yang disampaikan Oleh Bu Rufina Terima kasih Ini Kebetulan Sudah Bergabung Dengan kita Moderator Dan Sumber Untuk Sesi berikutnya Itu ada Ibu Kandi Fitri Di Loksida Yang Dengan Mbak Samsul Hadi Ini Oke Terima kasih Pak Posma Dan Bu Rufina Kita akan Lanjutkan Lagi Sesi berikutnya Adik-adik Silahkan Kalau mau lanjut lagi Tidak usah kemana-mana Berikutnya Ini sudah 10.30 Sebentar lagi Kita akan Langsung masuk Ke sesi berikutnya Kebetulan Narasumber Dan Moderator kita Sudah Siap Ya Andi siap Sudah Siap Siap Pak Samsul Pak Samsul Suaranya belum terdengar Pak Samsul Suaranya belum terdengar Pak Samsul Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!